kemudian ada pertanyaan via whatsapp langsung kami bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa 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 salli dari hamba Allah di Brebes Selamat sore Bang Hak dan Kak Hakim izin bertanya jika ada seorang suami yang kurang peduli dengan kebutuhan rumah tangga itu bagaimana Bang Hak? Mohon solusinya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kadang-kadang kebutuhan rumah tangga itu saya tidak paham ya sesuai dengan persepsinya masing-masing atau dengan standar jadi kalau soal kebutuhan itu kebutuhan yang dasar kalau makan sudah ada nasinya, lauknya maka itu pilihan nasi dan lauknya itu pilihan kalau pengennya ayam itu kan pilihan kan bisa pakai sambet rasi aja yang murah nah yang gimana kan bisa saja begitu ya jadi jangan kita menyebut bahwa kebutuhan itu terlalu terlalu luas nanti kebutuhan itu seolah-olah menjadi membengkak kan mobil juga kebutuhan misalnya gitu ya jadi awas lihat yang disebut dengan kebutuhan rumah tangga itu adalah kebutuhan yang mendasar itu yang harusnya coba cek lagi evaluasi lagi yang mendasar ini sudah terpenuhi atau tidak karena beliau tidak menyebutkan kebutuhan yang mendasarnya seperti apa gitu misalnya kan lipstick itu kebutuhanku bang misalnya ya bedak itu kan kebutuhanku bang gitu abang kenapa sih gak ngasih aku bedak tangan lipstick mboya kasih aku duit untuk beli bedak tangan lipstick itu kan kebutuhannya pilihan gitu bukan kebutuhan yang mendasar maka coba cek kebutuhannya apakah kebutuhan itu betul-betul kebutuhan yang mendasar atau kebutuhan yang dalam bentuk variasi keinginan-keinginan nah itu kalau saya berasumsi bahwa ini adalah kebutuhan yang mendasar kebutuhan yang memang seharusnya dipenuhi oleh sang suami maka kewajiban sang suami adalah memberikan nafakoh nafakahnya berdasarkan apa? berdasarkan kesanggupan awas nih berdasarkan kesanggupan lalu keluarga bersama-sama dengan istri dengan suami memanage keberhasilannya itu disitu keharmonisannya terjadi disitu Neng memang kebutuhan kita hari ini harusnya 100 ribu tetapi rezekinya 50 ribu yuk kita atur bagaimana 50 ribu menjadi keberkahan gitu ya jadi bukan tuntutan tuh kan abang kan harusnya 100 ribu bukan begitu tapi begitu kemampuannya 50 ribu kita atur yuk keharmonisannya kita atur bagaimana 50 ribu ini menjadi keberkahan terpenuhi segala kebutuhan dan menjadi kebaikan gitu yang dimakan jadi sehat gitu kan dan energinya bisa menjadi kebaikan untuk melakukan aktivitas yang lain jadi jangan sampai kemudian kita menganggap bahwa kebutuhan ini sesuai dengan persepsi istrinya saya tidak paham kan kebutuhannya seperti apa gitu kalau kebutuhan keluarganya Kang Hakim dengan keluarga saya mungkin berbeda jadi jangan dianggap kebutuhan itu punya punya variasi apa namanya keinginan-keinginan maka kalau saya sarankan kebutuhan itu yang standar dulu yang mendasar dulu lalu abaikan yang cabang-cabangnya jangan sampai kemudian kita menuntut suami atas dasar keinginan-keinginan kita nah nanti akibatnya yang ada adalah sebetulnya tuntutan ego ego kita menuntut kepada sang suami kan aku pengen bang kayak seperti tetangga punya ini punya itu itu kan kebutuhan nah sebetulnya yang ada sebetulnya adalah ego pada saat itu Kang Hakim dirinya merasa punya keinginan dan dia tidak mencapai kebahagiaan sebelum keinginan itu tercapai gitu lalu dia bersemunya dibalik kebutuhan maka kemudian ribut dengan pasangan latar belakangnya adalah ekonomi padahal bukan ekonomi itu sebetulnya ego ya memang wujud nyata dalam dalam pertengkaran dalam perdebatannya adalah seolah-olah ekonomi tapi musuh dasar sebenarnya ego kitanya jadi coba cek lagi kebutuhannya seperti apa lalu pertama Ridho lah wahai para istri Ridho lah dengan Ridho itu kita akan mendoakan bisa jadi ada banyak kebaikan dan mungkin Allah akan mengangkat derajat kita dengan kesabaran lalu bisa jadi kita dijadikan cerdas yang kedua tuh dijadikan cerdas cara-caranya karena dalam mencari rejeki itu bukan saja dengan kerja keras Kang Hakim tapi dengan kerja cerdas coba cek lagi cara-caranya apakah sudah dengan cara-cara yang cerdas ataukah masih cara-cara yang kerja keras karena dengan cara-cara yang kerja cerdas itu bisa multiple bisa berkali-kali lipat penghasilannya jadi saya sarankan coba cek lagi cara-caranya baik itu dasar-dasar kebutuhannya apakah itu betul-betul dasar kebutuhan ataukah dasar keinginan yang kedua coba cek lagi cara-cara pemenuhannya bisa jadi besarnya biaya yang kita butuhkan tetapi ketidakmampuan kita dalam mencapai biaya-biaya itu karena cara kita menutupi biayanya masih dengan cara-cara yang kurang cerdas sehingga multiple-nya tidak terjadi insya Allah baik bang terima kasih kalau yang bertanya dari posisi istri bang maksudnya gimana kita menyikapi suami yang kurang peduli untuk urusan kebutuhan ini itu istrinya istrinya baik jadi kalau demikian berarti ikut ikut berpikir cerdas juga ikut punya kreativitas membantu harus ada solusi jadi ketika kemudian kita berpikir bersama-sama membaca peta dalam pemenuhan kebutuhan itu banyak sekali kebutuhan yang belum terpenuhi cobalah kita sumbang saran memberikan ide-ide kreatif yang kemudian dari ide kreatif ini bisa justru menambah pendapatan tidak menambah pertengkaran karena dari sini kadang-kadang yang muncul pertengkaran karena sang istri menuntut kepada sang suami sang suami harus memenuhi kebutuhan lalu tidak ada cara kita untuk membantu bagaimana menambah pendapatan jadi fokusnya kepada menambah pendapatan kemudian kalau kemudian cara menambah pendapatan itu sudah kita dapatkan maka ide kreativitas itu akan muncul yang kedua kalau ide pendapatannya belum muncul juga bagaimana bang maka dengan sederhana adalah dengan cara berhemat tidak ada cara lain karena memang tidak punya pertambah kebutuhannya banyak pendapatan segitu-gitu saja yuk kita berhemat tempenya kemarin dibikin orek sekarang dibikin apa namanya pecak tempe besoknya sayur tempe macam-macam tapi tempe semua kan itu namanya cerdasnya begitu ya dirubah-rubah jadi yang pertama saya katakan ikut andil berpikir bagaimana supaya sumbang saran berkreasi untuk menambah fokusnya kepada pendapatan yang kedua ketika pendapatan juga tidak muncul maka yuk kita cerdas di dalam mengelola biayanya insyaallah baik terima kasih atas jawabannya semoga bisa diperhatikan dengan baik oleh sahabat kita yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui whatsapp kita akan jendela lagi untuk sahabat pastikan tetap bersama kami di radiyaku inspirasi spirit hati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati